I'm falling, so I'm taking my time on my ride Taking my time on my ride Iya, halo mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dhani Haris Dan di video motovlog saya kali ini teman-teman Saya bakalan memberikan saran atau memberikan himbauan kepada kalian ya semua ya Lebih baik kalian gak melakukan hal yang saya lakukan ya teman-teman Jadi ada kesalahan yang menurut aku sangat fatal Yang aku lakuin ke motor aku teman-teman Jadi waktu beberapa minggu yang lalu Aku itu order kiprok tiger teman-teman Dan kiprok tiger itu atau bahasa kerennya rectifier ya Rectifier milik Honda tiger Dan setelah saya order Saya pun menanyakan ke bengkel setempat Dan banyak yang menjawab sih gak bisa atau gak tau ya kan Dengan berbekal tutorial youtube Tutorial google Saya pun memberanikan diri Untuk mengaksi sendiri ke motor saya Yaitu mengubah arus yang dari ground ke masukkan ke aki ya Jadi semuanya saya pasang sendiri terus saya ubah Dan berujung motor saya mati Brebet total dan akhirnya pun Satu minggu lebih motor saya gak hidup Saya bawa ke dealer Akhirnya bisa hidup Dengan biaya yang cukup mahal Sampai 380 ribu Dan itu pun kiprok tiger saya tidak terpasang Sedangkan yang terpasang itu adalah kiprok standar saya lagi Dan yang lebih bikin saya sedih teman-teman Ternyata CDI saya BRT Dia ikut juga kena teman-teman Jadi Sudah dari situ aja Aku sudah rugi 580 ribu ya teman-teman Aduh sayang banget teman-teman CDI saya bisa sampai Gak dipakai lagi Saya belum memastikan sih Kalau CDI saya itu mati Karena saya bawa pulang lagi kemarin Dan ini pakai CDI standar sudah Dan yang lebih Bikin saya sedih lagi teman-teman Ini sepedo saya mati teman-teman Jadi Sepedo saya gak bisa lagi Tadi sudah saya cek ke bengkel Semuanya arus masuk ada Retting bisa Semua bisa Klakson bisa Yang hanya gak bisa sepedonya Dan dia bilang Bengkel bilang yang rusak di sepedonya Aduh Dan lagi-lagi teman-teman Sepedo ini harganya mahal banget teman-teman Sepedo satri api ini Menurut aku mahal ya Harganya itu sekitar 500 ribuan Bah Bisa rugi 1 juta lebih nih aku teman-teman Gara-gara itu 1 juta lebih sama ongkosnya yang di bengkel Apalagi ini Aduh Maka dari itu teman-teman Saya menyarankan Kalau kalian memang mau ganti Kiprok 3 Atau mungkin kalian pengen Modip-modip motor Lebih baik dibawa ke bengkel ya teman-teman Jangan kayak saya Sotak-sotak berhadiah Alias Sok tahu Dengan Kepedian tinggi gitu Mengaksi sendiri Bongkar sana-sini Ujung-ujungnya Yang rugi saya sendiri teman-teman Jadi jangan sampai itu terjadi ke kalian Cukup saya aja Dan ini sepeda saya mati Saya nggak tahu saya kapan bisa beliinnya Soalnya harganya cukup mahal Dan disini Kelihatan semrawut ya teman-teman Ini ada kabel setelan suara Dan ini selang rem saya yang baru Mereknya TDR Ternyata panjang dia Dan harus lewat disini Ini mengganggu banget menurut aku Sepedonya mati total disini RPM saya mentok ini Di 13.000 Dan saya pun sungguh sangat kecewa ya teman-teman Saya jadi nggak bisa bikin video Dan lain sebagainya Dan sekarang CDE sudah standar lagi Dengan video ini teman-teman Harapannya Subscriber aku Nggak ngikutin gitu loh Jadi buat kalian yang membuat eksperimen Eksperimen yang kecil-kecil lah teman-teman ya Jangan terlalu yang besar Soalnya kalau terjadi hal seperti ini Ruginya besar teman-teman Sudah kehilangan sepedo 500 lebih CDI saya 500 lebih Dan ongkos yang aku bayar ke dealernya itu 380 Aduh Tekor bro Aduh Aduh Jadi ya Saran aku ya teman-teman Jangan lakuin sendiri ya teman-teman Bawa kepada yang ahlinya aja Dan Kiprok tigre aku juga nggak tahu teman-teman itu Masih berfungsi atau enggak Tapi bilangnya kalau untuk kiprok itu Jarang dia ikut Ikut rusak ya Yang rusak yang lain Aduh Rugi men Rugi Dan Waduh Ini loh Wuhu Gonceng CBR Wuih Mantep Dan mungkin Saran saya Sekian aja Teman-teman Dari Motovlog aku kali ini Karena menurut aku Ini sangat berperan penting Buat kalian semua Jadi jangan Jangan sampai kalian rugi juga Dan mungkin Cukup sekian aja teman-teman Nanti durasi videonya Bakalan panjang banget Dan buat kalian yang mau Tanya-tanya Tentang motor Juga bisa sih Ke aku Tapi saya bakal jawab Sebisanya teman-teman Soalnya saya juga bukan Seorang mekanik motor Dan mungkin Cukup sekian aja Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye teman-teman Sub indo by broth3rmax